Intro Jadi hari ini kita mempengati Hari Tanah Subunia tahun 2018 Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang terkaya Widuh disitu garTION ke harga jenis tanah sudah tidak diragukan lagi Dan hasil-hasil temuan-temuan dari penelitian tergantung dengan tanah kita Apa yang ditemukan oleh Pakar Tanah Itu sudah dihargai dunia terutama fau selalu merasakan apresiasi Dan di gunakan teknis tergait pengelolaan tanah Yang berbasis lingkungan kemudian pembukaan, pembukaan dan sebagainya, itu di internasional sudah biasa dilakukan di sini. Jadi kita melakukan diseminasi bimbingan tekstik memang mulai dari SD sampai dengan keruguran tinggi, bahkan dengan lembaga-lembaga riset yang lain. Nah, intinya bahwa kita mulai tanahkan betapa pentingnya tanah untuk kehidupan kepada anak-anak. Kenapa? Karena mereka nanti akan mewarisi tanah kita itu, betapa pentingnya tanah. Nah, oleh karena itu, tanah sebagai sumber kehidupan itu harus dipelihara, harus dijaga, jangan sampai kena polusi. Kalau kena polusi, berarti kehidupan kita juga kena polusi nanti, dan itu akan menjadi masalah kita bersama. Itu sebetulnya esensinya kenapa kita mengundang anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMP bahkan keruguran tinggi. Intinya adalah ingin menyadarkan anak-anak muda itu, anak-anak, betapa pentingnya tanah untuk kehidupan kita. Gitu. Sebagai orang tua sangat senang ya dengan acara ini ya, karena mengenalkan pada siswa, pada anak-anak kami, bagaimana cara bertanam, bagaimana pupuk itu dihasilkan ya kan. Sampai bagaimana pengolahan tanah di dalam lab gitu ya, jadi dengan acara ini kami berharap bahwa siswa akan merasa bahwa menjadi petani itu bukan sesuatu yang jelek gitu kan. Saya Imam, kami dari Universitas Mataram, dari Lombok, datang kesini untuk mengikuti bimbingan teknologi pembuatan kompos, dan sekaligus memperingati hari peringatan tanah sedunia. Adanya acara kegiatan ini sangat luar biasa membantu kami pertama yang diambil bisnis untuk mengetahui bagaimana cara melakukan tanah yang baik, dan untuk mengetahui rencana-rencana pemerintah pusat, agar kita dapat gambaran seperti apa sih tanah di tahun 2045 nanti berencanakan. Terima kasih.